Kita ke Komisi 6 dulu, mitranya dari Bulog BUMN, Edi Food, silahkan. Ya, pertanyaan saya pertama, tentu ini ke pemerintah, saya dari Komisi 6 ya, rencana impor 2 juta ton beras ini, di tahun 2023 ini sebetulnya ini kebutuhan atau kepentingan. Kebutuhan buat rakyat atau kepentingan buat pemerintah. Jadi kalau kita lihat data produksi, ini saya menggaris bawah yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, sebutlah 5 atau 6 tahun terakhir, kita selalu surplus. Kita pakai data yang disepakati BPS, bukan data Kementerian Perdagangan, juga bukan data Kementerian Pertanian yang seling silang-singketa begitu, kita pakai data BPS. Tahun 2018, produksi beras kita itu surplus 4,7 juta ton, Pak Faisal. Bahkan sempat di ekspor. Tapi kita impor 2018 2,25 juta ton, padahal surplus itu produksi kita. Nah di tahun-tahun berikutnya, persis seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, kita tetap surplus, sampai tahun 2022 juga surplus, walaupun surplus tahun 2022 kurang lebih 1,3 juta ton. Kita selalu ada impor, impor kita kisarannya 300 sampai 400 ribu ton. Dan tentu itu kita pahami mungkin, itu adalah impor-impor beras yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri kita. Misalnya kayak bas mati, untuk konsumsi rumah makan timur tengah itu kan, nasi mandi, nasi kebuli dan sepertinya atau beras Jepang, Jepang itu kan yang harus bisa disumpit ini, itu kan butuh beras khusus atau yang lain. Ya kira-kira itu, kita bisa pahami kalau impornya segitu ya. Nah ini tahun 2018, justru ketika surplus kita besar, 4,7 juta ton, impornya juga sangat besar, 2,25 juta ton, seperti yang akan dilakukan di tahun 2023. Nah pertanyaan sebagian orang termasuk juga disampaikan oleh Pak Faisal tadi, ini kok setahun menjelang pemilu, kok impornya gede-gedean gitu. Maka pertanyaan saya adalah, ini sebetulnya kebutuhan atau kepentingan. Nah masalahnya, kalau kita bilang pasokan kurang, ini menurut saya juga enggak. Pasti akan dibantah oleh Kementerian Pertanian. Karena memang juga ada data, kita selalu surplus. Memang masalahnya adalah menurut saya, ini di tata kelola. Tata kelola itu jaringan distribusi. Kita lihat krisis-krisis pangan itu, kebanyakan masalahnya adalah di sini. Di tata kelola. Krisis minyak, semua di tata kelola. Kemudian krisis yang lain, semua di tata kelolanya. Bukan masalah ketidak tersediaan bahan, makanan itu. Jadi bukan produksinya.